Oke, jadi ba'udah itu sebetulnya bisa diartikan dengan kuman, dengan virus, dengan bakteri. Karena kalau nyamuk itu bahasa Arabnya sebetulnya namus. Tapi memang ya tafsir-tafsir sekarang banyak mengartikan dengan ba'udah. Cuma kalau kita perhatikan, ini bisa berarti kuman, bisa virus, bisa bakteri. Jadi, terutama pada kata berikutnya dikatakan fama fauqoha. Dan apa yang lebih kecil dari nyamuk itu. Apalagi kalau lebih kecil dari kuman, lebih kecil dari virus, lebih kecil dari bakteri. Ini juga bisa diartikan dengan hukum-hukum alam yang ada di atas makhluk kecil tersebut. Karena semua makhluk itu ada hukum alamnya. Tadi saya mulai bahwa alam raya ini bertasbih. Itu karena ada hukum alam, sistem alam. Atau biasa disebut dengan sunnatullah. Masing-masing itu ada. Itu sistem nyamuk. Umpamanya, Masya Allah nyamuk ini ternyata mempunyai sistem yang sangat luar biasa. Dia bisa mengepakkan sayapnya sampai 6.000 kali per detik. Sehingga itu bunyi kalau lewat di telinga kita. Itu bunyi begitu. Karena itu memang kecepatan kepakan kipas sayap sang nyamuk ini. Dan begitu juga kemampuan untuk mendeteksi panas. Ini memang diciptakan semikian rupa. Sehingga itu tadi Allah mengatakan tidak segan dan tidak malu memberi pemaan kepada makhluk kecil ini. Sebelumnya itu kan Allah sudah membahas tentang al-Baqarah, sapi batinah. Sudah membahas tentang al-Ibil, unka, bahkan al-Bigol, kuda, bahkan al-Ankabut, juga anamal, semut. Itu semua. Tapi kali ini Allah menjelaskan bagaimana makhluk kecil itu sebetulnya mempunyai sistem yang luar biasa. Sama halnya dengan gajah umpamanya mempunyai sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem deteksi. Bayangkan gajah itu mempunyai urat syarab. Dan ini juga makhluk kecil ini juga mempunyai urat syarab. Betapa kecilnya urat syarab itu. Itulah sehingga Allah memberikan gambaran bahwa Allah bisa menciptakan makhluk yang kecil seperti itu dengan sistem-sistem yang canggih. Kemudian ada al-Hak, kebenaran. Artinya ini berkaitan juga dengan ilmu pengetahuan, berkaitan dengan sains dan teknologi. Makanya sekarang ini ditantanglah kita untuk mengetahui rahasia-rahasia makhluk kecil ini seperti virus corona. COVID-19 sekarang ini, kita ditantang untuk mengetahui nature, sifat-sifat binatang-binatang kecil ini. Dan termasuk bagaimana agar kita bisa mengontrolnya. Bagaimana agar kita bisa mematikannya apabila mereka menyerang kita. Nah ini Allah sudah menaikkan dengan al-hak, dengan ilmu pengetahuan itu. Bahkan juga dengan teknologi. Diperlukan teknologi kesehatan untuk bisa melawan virus-virus atau makhluk-makhluk kecil yang dianggap pandemi yang berbahaya. Kemudian juga dikaitkan dengan al-fasikin. Itu orang-orang fasik. Siapa orang fasik itu? Ingkar janji, memutuskan silaturahim, merusak di buka bumi, dan itu semua merugi. Artinya apa? Orang yang tidak bisa menghandal makhluk kecil ini, bisa saja itu berpengaruh pada tidak bisa menepati janji. Bahkan bisa juga memutuskan silaturahim. Bisa ikut merusak di buka bumi ini. Akhirnya melahirkan kerugian-kerugian. Tapi dengan teknologi tadi manusia bisa selalu on time. Kalau ada Zoom, kita on time. Kalau ada janji, kita on time. Kita juga tidak mau memutuskan silaturahim. Kita dengan Zoom ini bisa berinteraksi ke seluruh nusantara. Seluruh bahkan ini mungkin saja ada peserta kita dari luar negeri ini. Bayangkan itu. Jadi bahkan bisa menghubungkan silaturahim dengan baik lagi. Jadi tidak malah memutuskan silaturahim. Oleh karena itu, kita bisa memperbaiki alam ini, bumi ini, agar kita semua bisa beruntung dan tidak merugi. Ayat ini juga dikaitkan dengan ternyata kematian dan kehidupan. Ya wajarlah juga kita bisa melihat betapa banyaknya orang yang meninggal dengan corona COVID-19 ini. Setiap hari kita saksikan pengumuman di televisi. Itu bergelimpangan manusia di dunia ini meninggal. Tapi juga berkaitan dengan kehidupan. Artinya ada juga banyak yang sembuh, banyak yang berhasil keluar dari rumah sakit. Bahkan lebih banyak yang sembuh daripada yang sakit, yang meninggal. Maksudnya yang meninggal itu. Juga berkaitan ternyata dengan pernyataan Allah bahwa dialah yang menciptakan semua di atas bumi ini. Artinya bumi ini sudah lengkap selengkap-lengkapnya. Oleh karena itu, temukanlah semua rahasia-rahasia alam ini. Diperlukan riset, diperlukan penelitian di laboratorium, di masyarakat, di lapangan agar bisa mengetahui rahasia-rahasia alam raya ini. Termasuk tentunya tadi rahasia virus, rahasia bakteri, kuman, nyamuk, dan semacamnya. Agar nanti kita bisa menemukan obat-obatnya, menemukan vaksinnya, dan menemukan alat-alat kesehatan, serana-serana kesehatan yang bisa membuat manusia itu tadi berkaitan dengan kehidupan. Oke, suaranya masih kecil ya. Mesti ada komen ini, suara saya masih kecil. Apakah karena ini? Perlu lebih dekat lagi, Prof. Oh, wah, wah, wah. Suara sudah dikonteksi. Biasanya sih, ini selalu. Nah ini, sudah oke ini tadi. Oke, kemudian berikutnya lagi, ayat berikutnya dikatakan bahwa kemudian Allah itu setelah melengkapi fasilitas bumi selengkap-lengkapnya ini, sehingga kita tidak perlu lagi mencari bumi-bumi lain untuk menemukan atau mencari kehidupan. Ini Al-Quran sudah menyatakan bahwa bumi ini lengkap, jangan dulu pindah ya. bumi ini lengkap, maka dikatakan bahwa Allah kemudian beristiwa ya, itu bersemayam ke langit untuk menciptakan langit ke tujuh, tujuh petala langit. Nah ini juga menarik, karena ya ternyata yang diciptakan dulu menurut Al-Quran ini adalah bumi. Nah kalau Big Bang itu kan malah langit dulu, ya tujuh petala langit baru menciptakan bumi. Tapi ini kelihatannya sedikit terbalik ya, bahwa bumi dulu yang diciptakan selengkap-lengkapnya, baru Allah ke langit menciptakan tujuh langit itu. Sekalipun memang langit sudah ada tadi, di alam raya kita ini. Dan disanalah Allah itu mengatur alam raya. Seperti Ibn Sina dan Ibn Rushdi mengatakan bahwa kalau Tuhan masih sibuk di bumi ini, ya itu sebetulnya Tuhan tidak menjalankan misi ketuhanannya. Ya karena Tuhan sudah menciptakan sistem yang luar biasa di alam, di bumi ini, sehingga tidak perlu lagi Tuhan itu mencampuri lebih dalam. Tapi kalau mau tahu, ya tentu Allah maha mengetahui segalanya. Inilah yang dimaksud dengan bahwa bikulli syai'in alim. Tapi ya sistemnya, malaikatnya, rasul-rasulnya, semua saling kait-mengait, itu sudah siap segalanya untuk ditemukan oleh manusia. Makanya diperlukan riset tadi. Oke, next.